Al-Fatihah Kalung Tatou Merasa Bebas Free Apakah ini sebuah kebebasan Yang anda cari Anak muda Yakin di baik-baik Bahwa Anda Amba Allah Amba Allah Yang harus Tunduk patuh kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tidaklah kuciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Kepadaku Anak muda gaul Apakah Dengan Gaya hidup seperti ini Gaya hidup Mencontoh Orang-orang kafir Mencontoh Orang-orang yang tidak layak untuk dicontoh Akan Menggembirakan Rasul Salallahu alaihi wa sallam Bukankah Rasul Salallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Telah nampak Di dalam Di dalam Di dalam Di Rasul Salallahu alaihi wa sallam Bagi kalian Salih toladan yang baik Anak muda gaul Nikmati masa muda anda Tidak ada yang melarang Tetapi Di dalam ibadah Karena itu akan Mendatangkan Kejayaan Di akhirat Tujuh orang yang akan Dinaungi oleh Allah Pada naungan Yang tidak ada naungan Pada saat itu Kecuali naungan Allah Anak muda Yang gaul Tapi gaulnya di masjid Gaulnya ibadah Gaulnya nuntut ilmu Gaulnya Memperkaya Keislaman Sehingga Bisa beramal Kelak Anak muda gaul Beginikah Sebuah Kebebasan Tetapi Kebebasan Yang menjerumuskan Nantinya Terutama Tadkala tua Dalam keadaan Su'ul khatima Apa maksud saya Di kalah muda Tidak diisi dengan Ibadah Menuntut ilmu Kebiasaan Kebiasaan Baik Itu akan Anda warisi Tadkala tua Nantinya Makanya Masa muda Yang gaul Wahai anak muda Anak muda Ketahui Bahwasannya Kalau sudah tua Susah Untuk berubah Karena Orang bisa Karena biasa Biasakan Anda Wahai anak muda Gaul Dengan Kebiasaan Kebiasaan Baik Menuntut ilmu Pergi ke masjid Berteman Dengan orang Saleh Anak muda Anak muda Gaul Gaul lah Dengan orang Orang Saleh Kenapa Karena dia Bagaikan Penjual minyak wangi Yang anda Bisa Membelinya Anda Bisa Mencontohnya Atau Minimal Anda Akan Mencium Bau Wangi Darinya Yaitu Minimal Anda Akan Melihat Hanya Hal-hal Yang Baik Adapun Gaul Anak muda Yang Menyimpang Dengan Tatu Dengan Anting Dengan Kalung Untuk laki-laki Tentunya Dengan Free Shake Free Sex Sungguh Tidak akan Mendatangkan Kecuali Bahaya Bahaya Dunia Akhirat Anak muda Ketahui Baik-baik Mungkin Tatkala Kita Gaul Dalam Pergaulan Yang Salah Saat Itu Mati Mencabut Menjemput Kita Saat Itu Malekat Mau Di Atas Kepala Kita Tidak Takut Anda Tatkala Masa Muda Digunakan Untuk Hal-hal Yang Diharamkan Anak Muda Ketahui Bahwasanya Beramal Ibadah Tatkala Tua Tidak Akan Sama Dengan Beramal Ibadah Tatkala Muda Maka Gunakan Waktu Sebaik-baik Menghafal Tidak Akan Sama Dikala Muda Dikala Tua Jangan Pernah Ada Kata-kata Ntar Aja Dih Kalau Udah Tua Tahun Sebelum Tua Sudah Mati Dalam Keadaan Maksiat Anak Muda Gaulah Dengan Pergaulan Yang Diridui Oleh Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh